ya oke di video ini saya akan menginstall webmin di debian 9 sebelum itu saya cek dulu untuk konfigurasi adapter 1 ya disini adapter 1 saya bridge ke interface wireless ya yang adapter 2 ini saya gunakan ke virtual focus only ya nah untuk adapter 1 ini saya fungsikan sebagai koneksi ke internet lalu yang adapter kedua ini saya fungsikan sebagai koneksi ke kliennya oke nah setelah itu saya akan login dulu ke server saya menggunakan root ya disini saya menggunakan sistem operasi linux debian 9 yang belum saya konfigurasi atau install aplikasi apapun jadi masih fresh ya setelah itu saya akan melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu ya disini kita coba menggunakan ifconfig nah ini belum bisa ifconfig ya ifconfig nah ini belum bisa kita coba pakai IPA nah disini ada tiga interface ya dua ya satunya untuk lokal duanya untuk adapter 1 atau tiga nya untuk adapter 2 nah disini sudah bisa koneksi internet karena disini sudah mendapatkan IP kita coba ya oke disini sudah bisa koneksi koneksi ke internet nah disini sebelumnya saya sudah melakukan atau menambahkan repository lokal ke ke linux debian 9 ini ya tentu saja menggunakan repository lokal debian 9 nah disini saya menggunakan repository dari data utama di jam segini repo ini masih online ya saya exit kita coba apt update dulu ya oke disini masih bisa ya untuk update nah kita atau saya akan menginstall net tools dulu ya agar if config bisa berjalannya akan saya install if bukan maaf akan saya install net tools ya apt get install net tools net strip atau minus tools enter nah disini kita coba pakai if config nah disini sudah bisa tetapi ini masih satu ya jadi interfacenya cuma adapter satu yang konek ke internet disini saya akan melakukan konfigurasi IP adapter 2 dengan cara nano etc network interface oke nah disini masih nah disini masih ada 1 ya nah saya kembali dulu untuk mengetahui nama interface dari adapter 2 kita bisa ketikan perintah IP A lalu enter nah disini adapter 2 menggunakan nama interface ENP 0s8 yang adapter 1 itu ENP 0s3 jadi kita tambahkan yang adapter 2 menggunakan interface ENP 0s8 begitu ntar nah disini akan saya copy dulu ya CTRL 6 lalu ke atas lalu saya CTRL K U U lagi nah disini saya ganti menjadi 8 8 ya jadi ENP 0s8 lalu untuk DHCP ini saya akan jadikan static agar IP nya tidak berubah-ubah maaf nah untuk IP nya saya buat 172 16 titik 15 titik 15 slash 26 ini host nya lalu simpan cek cek relic ya enter disini kita coba if config lagi nah ini masih belum ya untuk mengaktifkan yang ENP 0s8 tadi ketikkan perintah if up nama interface nya tadi ENP 0s8 ntar lalu cek lagi menggunakan if config nah disini nah disini sudah terlihat adapter 2 tadi ya yang sudah kita set atau saya set ke IP 172 titik 16 titik 15 titik 15 oke selanjutnya saya akan menginstall SCC ya jadi ini sudah bisa koneksi jadi ini sudah bisa koneksi ke internet dan juga saya sudah menambahkan repository lokal apt min get install open SCC open SCC min server ntar y disini masih menggunakan link dari FTP ya terlihat terlihat yang terlihat terlihat di . Hai maaf kayak enggak bisa ya Coba kita pingin lagi ke Google bisa pulang ya oke disini sudah bisa ya jadi tadi error hai 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 G SDC nya sudah berjalan ya nah pada saat ini jadi kita bisa mendownload aplikasi webmin secara langsung di website resminya ya webmin.com disini kita bisa pilih unik kita bisa copy yang ini tapi kita menggunakan SDC ya kalau kita copy jadi kalau bukan server asli ini kita bisa tuliskan secara manual bisa menggunakan tar.gizet atau yang debian package bisa digunakan ke debian maupun ubuntu jadi untuk mendownload di server nya langsung bisa menggunakan perintah widget ya ataupun bisa juga menggunakan ini begini ya jadi akan saya upload untuk file webmin nya kalau sudah kita download ya kalau kita download offline lalu kita akan upload ke server disini kita menggunakan sudah menginstall SDC ya jadi menggunakan sfdp nah disini kita bisa menggunakan nftv client menggunakan file zila maupun win.scp ya nah disini kita buat situs baru protokolnya pilih sfdp untuk mesinnya ini ini kita masukkan ip dari adapter 2 yang telah kita setting 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah sebelum itu sebelum kita connect ya kita setting dulu untuk ip laptop saya laptop kita disini disini masih menggunakan ip 192 168 56 101 ini pasti tidak akan connect ke server karena di server ini menggunakan ip 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah jadi saya perlu menyetingnya static di laptop saya jadi ini 172 titik 16 titik 15 nah ini untuk yang terakhir ini bisa selain dari 15 jadi satu segmen dengan server ya pastikan tidak 15 jadi untuk 15 digunakan ke gateway 172 titik 16 titik 15 titik 15 untuk gatewaynya ini ini adalah ip dari server atau dpn9 kita lalu oke oke nah kita lihat disini sudah berganti ip nya kalau ingin lebih jelasnya sudah terkonek atau belum bisa menggunakan cmd ya disini ping bisa kita lihat dulu ya ip config dulu disini ini adalah wifi nya nah disini adalah virtual focus only disini sudah berganti yang telah kita setting static tadi lalu kita coba ping dulu ya kita coba ping ke 172 titik 16 titik 15 titik 15 nah disini sudah terkoneksi ya ke server jadi kita bisa ini kita bisa login ke sftp server kita disini kita gunakan nama pengguna biasa ya lalu masukkan password nya setelah itu menghubungkan ini disini kita lihat ini kita oke nah disini sudah ada directory dari awans id home awans id disini kita ke directory dulu awans id home nah sudah berubah ya dls disini sama ya untuk base history ini sama oke jadi disini kita bisa kita bisa upload dari file lokal kita disini lokal ke server kita disini yang kanan nah disini ada webmin yang sudah saya download ataupun bisa mendownloadnya secara langsung dari server ya dengan catatan server ini sudah terkoneksi dengan internet jadi caranya untuk download webmin dari server langsung bisa menggunakan perintah widget widget lalu url dari webmin ini mana ya tadi nah ini bisa dengan uniktardot gizet ini maupun yang debian package yang depth depth ini bisa klik kanan lalu saling link ini tapi downloadnya melalui ini karena kalau disini copy disini itu gak bisa atau bisa pakai yang ini ribet tapi langsung aja jadi disini kan sudah saya download untuk file aplikasi webmin jadi tinggal kita seret kesini ataupun bisa kita klik kanan lalu upload jadi dia akan kesini terupload ke server nah ini sudah transfer selesai oke kita coba ke server lagi coba lsmin ls aja jadi lihat disitu sudah terlihat untuk aplikasi webmin sudah ada di server kita coba pakai la disini sama ya namanya nah setelah itu kita bisa melakukan instalasi langsung ke server ini caranya bisa pakai ini ini yang buat saya oke disini caranya cukup pakai ini kita ekstrak dulu menggunakan perintah tar spasi min ek min ek aja sudah bisa min ek itu ekstrak ek set vf lalu nama dari aplikasi yang akan kita bukan webmin nya tadi web min lalu langsung kita tap aja bisa karena cuma satu disini lalu kita enter oke disini sudah berjalan untuk ekstrak nya atau unpack nah disini sudah ya sudah ter unpack kita lihat lagi disini ada dua yang satunya tanpa dot 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 gizet yang satunya ini adalah folder nah kita pindah ke folder dari webmin bukan perintah cd change directory webmin enter nah disini sudah berubah ya home awans id lalu webmin min 1.900 ini versinya setelah itu kita bisa menjalankan instalasi dengan perintah dot setup dot slash setup dot s dot slash setup dot s nah setelah kita enter dia akan menginstal di directory ini tapi jika kita ingin memindahkan directory tujuannya seperti user local webmin kita bisa menambahkan perintah ini slash user slash local slash webmin ini adalah directory nya kita bisa menambahkan directory di belakang ini dot slash setup dot s ini bisa menambahkan ini ya di belakang nya begitu begitu ya dan seterusnya tapi saya akan install disini langsung aja enter lalu ini yang terlaki log file directory ntar ntar oke disini sudah ya nah disini untuk portnya port defaultnya ada 10.000 enter untuk login name nya ini bisa langsung kita ubah ya jadi disini tapi disini saya akan lanjut aja jadi nanti akan menggunakan login atau username admin enter passwordnya akan saya kosongi oke oke kita tunggu nah disini sudah terinstall untuk webmin nya oke pastikan sudah terkoneksi ya untuk ini ip nya tadi ip 172 tadi ip server mesinnya 16.15 titik 15 nah ini pastikan sudah terkoneksi lalu tetap masukkan 172 16 16 titik 15 titik 15 lalu portnya dengan titik 2 lalu 10.000 port defaultnya 10.000 kan oke enter lama ya benar gak sih oke bisa nah disini tadi default ya admin untuk passwordnya saya kosongnya tadi lalu sign in oke nah disini sudah login ke webmin nya begitu kita tunggu loading nya lama ya mungkin ada kendala di ini refresh ya kok beda harusnya kan biru kok enggak ya ini naik mod nya ada oke sudah ya ini operasi sistemnya debian linux 9 oke betul semua ya ini benar ini dashboard ya ini webmin nya ini versi versi webmin 1.900 jadi untuk versi terbarunya adalah 1.981 versi terbarunya ini yang versi 1.900 nah disini bisa kita konfigurasi untuk agar webmin nya berjalan pada saat server itu nyala begitu jadi ini pilih yes tadi ke webmin configuration lalu yes ini 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 bacanya lalu start at bot eh start bot time start at bot time ini sudah ya sudah begitu saja nah disini kita bisa melakukan instalasi apapun kita bisa install apa coba kita ya tapi sudah bisa oh belum bisa ya nah belum bisa ya jadi coba kita install apa klik install by webmin oke nah ini harus dipastikan untuk servernya harus terkoneksi dengan internet install oke nah disini ada coba install oke disini dia pakai repository security debian stretch ini sama ftp use debian debian dia pakai ftp bukan dari lokal ya jadi kita harus matiin dulu sih harusnya reponya biar ke lokal aja oke disini install install complete oke install complete nah head drone tuh nah ini udah install sih oh yang mana tadi yang ini apa jah oke sudah terinstall coba repress nah sudah terinstall abadze via webmin kemudian kemudian